Struk adalah salah satu penyakit kronis yang dapat merusak sel otak, bahkan bisa memicu terjadinya penyakit komplikasi. Namun ada berbagai makanan yang dapat menjegah struk hingga kanker, salah satunya yaitu tomat. Dikutip dari tribunews.com, struk merupakan keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Matinya sel otak menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Salah satu kasusnya yaitu Presenter Indonesia Harry Panja mengalami penyakit struk. Sebelumnya ia sempat mengalami hipertensi dan pendarahan. Penyebab terjadinya struk bisa dilihat dari kondisi seseorang mengalami gumpalan darah pada pembuluh darah di otak hingga pecahnya pembuluh darah. Ada pun berbagai makanan yang baik dikonsumsi bagi penderita struk. Di antaranya, yang pertama adalah tomat. Kandungan antioksidan atau likopen berfungsi untuk melindungi DNA yang rusak dalam tubuh. Yang kedua yaitu kenari. Antioksidan dan asam lemak omega 3 membantu meningkatkan aliran darah. Yang ketiga yaitu buah pisang. Buah ini kaya akan kalium dan rendah natrium. Kandungan tersebut dapat menurunkan tekanan darah dan melindungi dari serangan jantung dan struk. Yang keempat yaitu bayam. Bayam adalah makanan prebiotik yang dapat mencegah bakteri. Dan yang terakhir yaitu daun jelatang. Jelatang adalah sumber zat besi, asam folat nabati, dan kaya akan vitamin K. Selain itu, makanan yang baik dikonsumsi seseorang yang mengalami struk yaitu paprika merah, bit, dan kayu manis. Bila struk sudah mengalami komplikasi, sebaiknya konsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!